Intro Di sepanjang alur pemerintahannya Raden Maulana Abdul Qadir sebagai penguasa kerajaan Bangkalan Memang lebih disibukkan dengan agenda perang Meski begitu bukan berarti beliau melupakan perang dan tugas lainnya Terutama yang berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat Serta upaya menyebaran agama Islam di kawasan Madura Barat Salah satu jasa beliau di bidang keagaman adalah Menggagas pembangunan dan bentuk dirinya Masjid Agung Bangkalan Yang hingga saat ini peran dan fungsinya tetap lestari Di kalangan umat Islam Kabupaten Bangkalan Berkat jasa besarnya itulah Raden Maulana Abdul Qadir juga dikenal sebagai sosok pimpinan negara Yang berhak menyandang peredikat Satrio Panandito Atau pemimpin berwawasan ulama dan umaro Serta Sayyidin Panotogomo atau pemuka dan penyebar agama Yang adiluhu Masjid Agung Bangkalan Dari sudut pandang tatanan budaya Jawa Karakter dan pola kepemimpinan yang dikembangkan Raden Maulana Abdul Qadir Selama bertahta di Kerajaan Bangkalan Sebagaimana dikutip dari buku karangan Sumar Said Murtono Juga selalu berpijak pada filosofi budaya Jawa yang berbunyi Indra Yama Surya Chandra Bayu Wera Baruna Brahma Artinya Di sepanjang pemerintahannya Sosok Raden Maulana Abdul Qadir Alias Pangeran Adipati Cakra Ningrat Adipati Cakra Adiningrat II Dikenal sebagai seorang raja yang dermawan Tegas, ramah, tamah Penuh kasih sayang, cermat, pemberi kegembiraan Cerdas, serta memiliki keberanian layaknya seorang kasatria sejati Simpulnya Beliau adalah sosok raja yang arif dan bijaksana Pada akhirnya Raden Maulana Abdul Qadir salah Seorang raja kerajaan Bangkalan yang dikenal Terengginas di medan tempur itu wafat pada hari Kamis Lagi 11 Safar 1775 Rohun Jawa Atau identik dengan tanggal 28 Januari 1847 Masehi Jasa beliau disemayamkan di sebuah cungkup ukuran besar Dengan konstrukti dan seni arsitektur Bangunan bernuansa perpaduan Eropa atau Belanda dan Islam Atas prakarsa seorang pengusaha besar asal Kabupaten Bangkalan Dr. Andes Haji Husin Suro Pranoto Yang kemudian bekerjasama dengan Yayasan Takmirul Masjid Agung Setempat Masjid Agung Bangkalan peninggalan Raden Maulana Abdul Qadir Atau Sultan Abdul Qadir menjalani rehabilitasi dan perluasan Berbekal pelafon dana sebesar 545,5 juta lebih Proses rehabilitasi dan perluasan Masjid Agung Bangkalan itu akhirnya bergulir Mulai tanggal 28 Oktober 1990 sampai tanggal 16 April 1991 Sekarang suasana dan kondisi bangunan Masjid Agung yang berseberangan Dengan dua komplek alun-alun kota Bangkalan itu Jadi semakin luas, artistik dan elegan Serta menjalani renovasi untuk kali kedua Ketika era pemerintahan bubati Bangkalan Raden K.H.J. Fuad Amin